Kisah seorang kakek simpan uang hingga 104 juta rupiah di kolong kasur. Sosok kakek bernama Saneli, 74, mendadak viral di media sosial karena menyimpan uang tabungan ratusan juta di kolong tempat tidur. Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah orang membantu kakek Saneli menghitung uang tabungannya yang mencapai ratusan juta. Uang itu ditabung kakek Saneli selama puluhan tahun. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat, tanggal 28 April tahun 2023, kakek Saneli adalah warga Karundang Lor, kecamatan Cipocok, Jaya, kota Serang, Banten. Uang yang ditabung oleh kakek Saneli itu sengaja disimpannya di kolong kasur. Diketahui, uang ratusan juta milik kakek Saneli itu diperoleh dari hasil dirinya menggembala bebek. Keponakan kakek Saneli, olah sahala, mengungkapkan tabungan sang kakek mencapai lebih dari 110 juta. Namun, ada sekitar 10 juta yang tak bisa digunakan karena sudah rusak termakan waktu. Jadi yang busuk jumlahnya ada 10 jutaan, yang udah rusak. Yang utuh ada 104 juta, ungkap olah sahala kepada Kompas TV, Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, olah sahala mengungkapkan proses penghitungan uang kakek Saneli ini melibatkan lebih dari 20 orang tetangga. Ia mengatakan, orang-orang menghitung uang kakek Saneli selama dua hari. Saat hari pertama, Selasa, tanggal 25 April tahun 2023, proses penghitungan berlangsung sejak pukul 8 hingga pukul 1 dini hari WIB. Lalu, di hari kedua, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023, sejak pukul 8 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Banyak yang ngebantuin, ada 20 orang lebih, ujar kakek Saneli, dilansir tribunbanten.com. Semua warga sini bantuin buat ngitung, soalnya lumayan banyak. Itu kan pecahan kecil-kecil dari mulai 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, sambungnya. Uang-uang milik kakek Saneli itu diketahui disimpan di dalam ember, kaleng, hingga plastik merah besar, lalu diletakkan di kolong kasur. Belakangan diketahui, uang ratusan juta itu dikumpulkan kakek Saneli sejak 2003 dari hasilnya menggembala bebek. Selain dari menggembala bebek, kakek Saneli juga mendapatkan uang-uang itu dari bantuan dan warga selama 10 tahun. Terima kasih telah menonton!